Intro Intro Makanya Syed Ali itu Sohibusim tidurah Diantara dua ini Waj'al sayyati sayyatiman ahbabta Jadikan ya Allah kesalahan saya Kesalahan orang yang engkau Cintai Karena ulama yang tahu ini Saya ingin Nabi Adam sampai Iblis itu Waduh salah itu orang, tidak jawabnya Waduh salah, Iblis itu salah Waduh dari Nabi Adam, Nabi Adam salah Dilarang makan Tetap makan Terima, rakyat ini Iblis Tapi pengirannya dengan Nabi Adam Setelah diusir Bersumat setabahu rabbuhu fata ba'alihi Bersumat setabahu rabbuhu fata ba'alihi Bersumat setabahu Bersumat setengah diwarai Bersumat setengah diwarai Iblis tak diwarai Tadi Mereka tidak ada diwarai Tadi Ya sebabnya disenang itu menang Mereka itu tidak ada diwarai Bersama itu Bersama itu cerita Ya sudah seperti ini Tapi memang Ya sudah seperti ini Nabi Adam itu Nabi Adam itu Wurang keusir Ternan itu Wurang terlalu jauh dari surga Kemudian lagi Pertama ke bumi Mereka diwarai Beberapa kalimat Di sepura Pengiran Ini penting Wilayah-wilayah Kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya Tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Allah Dan agama Islam ini juga agama paling diridui Maka di zaman apapun Kecewa apapun Dengan perjanjian Dengan negara Maupun dengan Dunia Islam Tetap di rumah Pengiran Saya tidak usah khawatir Saya pikir Islam itu keliru Saya ingin mengikir 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 Sayyidina Umar itu Kholifah paling sukses Masalah Futuhat Ini masalah apa? Futuhat Dan Ibn Umar Setiap jalan-jalan itu Dibully sama orang-orang Ibn Umar Ya kamu itu minta Sama bapak kamu Supaya dia nyebut penggantinya siapa Atau bikin suksesilah Jangan kok dia kholifah sukses Kemudian tidak jelas bentrungannya Kan dia tetap mati suatu saat Saking tidak kuatnya Abdul bin Umar Dia matur Ya Abah Engkau harus suksesi Siapa ya pemimpin setelahnya Kenapa? Orang-orang bilang Kalau ada orang Misalnya penggembala kambing Terus ditinggal gelanggang Itu Dianggap dosa Karena kambingnya pasti gocar Apalagi ini urusan umat Kalau mau tau-tau mati sebelum sukses Ini pasti kacau Umar langsung marah Agama Islam itu gak sama dengan kambing Kata Umar Agama Islam agamanya pengirahan Mesti dirusi pengirahan Aku mau khilafah Aku mau suksesnya Ben aku gak usah mikir Engkau gak dirusi pengirahan Jadi Umar itu Justru sanggih hormatnya sama Islam itu Dengan cara gak mau mikir Islam Gak mikir berarti gak khidmah Tetap mengkhidmai Islam Seperti saya ini kan yang khidmai Islam lewat mulang Tapi aku gak tau mikir nasib Islam Di tiga labu bakar melaku Umar melaku Wali sanggah Saya ini dirus mudin ya melaku Dirus KUA ya melaku Dirus mau balik Kadang matrih ya melaku Berapa kiai yang jadi oknum Berkara-kara proposal Melaku Bapak itu kalau kiai itu mudin Anaknya mau Orang sanggih yang jadi mudin Zaman itu mudin Untuk gaji konegoro Anaknya yuk duwe Mending sepontan Cung-cung rano mati yuk duwe Berkara-kara mati ranto Reski Cung-cung rano mati yuk duwe Mereka aku ngontrol Coba Meraku agama ini Dirus Oh.. Nabi palsu yang ingkirkan Mulai musayilama Sampai musodeks Sampai lia ebden Kurang lagi Mulai wali palsu seperti orang-orang dosa, orang-orang topong orang-orang masalah Uni Soviet seperti apa mengkoptasi ceknya Uzbek, akhirnya ya kalah Uni Soviet, sekarang ceknya Uzbek dari negara Islam seperti apa Donald Trump, Islamfobia, tapi sekarang orang Amerika malah berbodong-bodong masuk Islam seperti apa Islam berpikir, malah Islam berkonserti malah rusak mereka terus dimetodologi harusnya penyebaran Islam itu begini harusnya mbah mungkira pengeran harusnya-harusnya Islam kadang melakui lewat modin saya itu punya santri ini kisah nyata itu lahirnya di Bali, itu bisa baca Fatul Mu'in lahirnya di Bali bahkan dia ketika SD ku tukang mimpin lagu Hindu Bali ku Hindu ku Budok Hindu, karena dia ketua kelas, tapi Islam semua cowok mu'in 2-3 ikut gara-gara jadi mbah mbah itu bisa mencari di Bali berhubung sukses orang aneh misalnya diajak orang Madura kan aslinya orang Madura setelah kampung itu menjadi kampung muslim lama-lama berkebutuhan punya masjid berhubung dengan anak itu ada masjid, ada yang ada yang ada yang ada maksudnya anaknya dipondoknya di Jawa dipondoknya di Jawa saya mau coba mu'in terus ngaji sama saya jadi saya ini di Bali ada orang yang mau mu'in ya ada santri di Bali mau coba coba mu'in ini Jawa kadang orang merasa mau coba mu'in jadi itu mau bakal saatnya muter kayak Islam di Indonesia gara-gara pedagang gujarat meskipun sejarah itu diperdebatkan ya gara-gara dagang karena mereka muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Islam jadi semudah itu Allah termasuk konflik Ali Mek Mu'awiyah itu barokannya sama susahnya konflik itu masih banyak barokannya Sayyidina Ali sama Sayyidina Mu'awiyah karena kita ahli sunnah ya tidak menyalahkan salah satu matahari sunnah ini itu barokannya beliau konflik itu banyak sohabat yang migrasi ada yang ke Cina ada yang kemana-mana termasuk yang diakini para sejarawan ada yang ke Selat Malaka termasuk akhirnya sampai ke Baros barokannya orang gak nyaman di di Yemen itu di Syria sama di Irak akhirnya Islam menyep menyebar oh sudah andekan gak ada konflik itu mungkin penyebarannya juga lambat lambat makanya saya bolak-balik bilang setan itu yang gak goblok gomkura melok ngaji saya ini setan itu gak goblok kalau ada anaknya Kiai lima lanang KB sih alim KB itu didu mergorebutan pondok ini indok aslinya pondok satu titik di desa itu misalnya ini bedukan gara-gara konflik itu terus masih mengingat di Kalimantan gara-gara anak Kiai juga di pondok di Kalimantan masih mengingat di Sumatera sama anak Kiai juga di pondok di Sumatera cara setan itu gak ngeduh malah pondok tetap satu titik tapi setan itu goblok akibat ini kurang roh akhirnya dulur didu menyebar menyebar nah orang soal menyebar dintil menyebarkan sujud menyebarkan el el jadi setan itu yang ada yang berlaku maka orang ngaji maka orang ngaji maka orang ngaji ini roh orang-orang 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 andaikan tidak diudek kan satu titik seperti itu tapi setan itu tidak ada orang soleh itu didu tidak didu orang yang kecewa minggat minggat itu orang soleh tidak ada yang tidak apa maksudnya ada yang duga karena saya lakukan orang soleh tukaranku saya tukar karena saya minggat di Papua ya alhamdulillah saya minggat saya minggat saya minggat saya minggat saya minggat saya minggat 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 saya minggat saya minggat saya minggat saya minggat setan dengan isyak itu belum tahu mulai saya minggat jadi artinya pengirahan meresak itu segampang saya minggat di Ponegoro kan konflik sama keluarganya yang dulu ada yang mungkin sebagian pro-Belanda yang di Sulawesi tetap minggat apa? yang mungkin saya minggat saya minggat minggat saya minggat saya minggat nanti nanti dengan senang kudus dengan senang kudus saya minggat yang akhirnya saya memang dari saya saya jadi semacam-macam tersebut serapa baru saja sudah tinggil selalu dengan diesel nanti karena nanti Barokai tukaran, sudah berjaga mengewangi Sunan Kudus sama Sunan Bunang Berhubung Barokai tukaran, sedih-sedih Jadi bahasanya itu Buyut-buyut itu Sunan Kudus itu berdukung Arya Menangisah, sekali Joga Dukung orang itu, setelah itu Mereka boleh, semuanya Rawsati terus-terus Sekiranya orang Jogja diulang Kudus, buyut-buyut keluar dari Angkudus Jogja diulang Barokai tukaran Barokai tukaran, sudah berjaga Barokai tukaran Ya itu Tapi Rawsati terus, kalau itu tukaran Barokai Rawsati menangis Pokoknya apa-apa yang mengenangkan Rawsati, Barokai Rawsati diciptakan Ada suami istri pegahatan Ya kadang ya Barokai Untuk bujok itu benar Akhirnya Alhamdulillah, saya bujok Wabian Padahal yang mereka tahu Bagaimana? Itu pengenang Makanya, mikir Islam juga mikir Sekarang kan tidak orang terlalu semangat Islam Terus ambil konsep, Islam harus menguasai negara Akhirnya memaksakan jadi pemimpin Sisi Islam harus kultural Akhirnya kejauhan Islam Islam kudus kaya Jika dia keduanya Islam kudus pikir Bebas hisap kefikiran Akhirnya buruk Cina Justru kakian konsep itu semangat kuat Mereka orang yang bilang Wah, Islam kudus suka, tidak suka dan kuat Jika dia hanya suka Mereka orang yang bilang Kekiranya bintang menguasai Kefikiran Islam buruk Cina Islam harus merebut negara Supaya ada konsep Pas merebutnya Pas prosesnya sudah ada yang berkoh Islam harus kultural Jika dia main-main gong Malah sindinan terus Rasidu takwak Kultural, tidak bisa dikonsep Seperti melaku Pengeran Dewi yang mengatur Islam Kaya apa agama ini pernah ditinggal orang-orang terbaik Mulai para sahabat Sampai wali-sampai Nyatanya tetap berjalan Itu menunjukkan agama ini diurusi Allah SWT Atau khidmat khidmat Kaya saya yang mengkhidmat Islam Khidmat itu berbakti memberi Selamat menikmati